Hai nah untuk mengakses laman lmsdpsmspecadmin ada dua cara yang pertama kita memasuk di sini nih di halaman utamanya ya tpsm.smkn1gedangseri.sch.id nah ini saya belum login kita bisa langsung login dengan user dan password yang sudah diberikan sebagai admin guru nah ini saya sudah masuk sebagai admin kemudian untuk menambah mata pelajaran caranya kita masuk di sini dashboard klik pocoknya lmsdpsm dashboard kemudian kita klik kemudian kita akan masuk ke halaman dashboard dari lms ini nah ini kemudian kita ke lempes mata kuliah dan tambahkan mata pelajaran atau kompetensi dasar kita nah cara yang kedua yaitu saya lakukan dulu nah ini saya sudah keluar ini saya sudah lakukan nah cara yang kedua yaitu kita nah ini saya plus langsung di sini cara yang kedua tpsm.smkn1gedangseri.sch.id sini wp-admin nah saya menambah wp-admin di belakang apa namanya slash dari sg.id slash wp-admin masuk ini akan membawa kita langsung masuk ke dalam menu login dengan tampilan wordpress ini sama nah ini langsung masuk ke halaman dashboard jadi ada dua cara login yang pertama tadi eh hanya tpsm sampai sini tpsm.smkn1gedangseri.sch.id kemudian kita login dan masuk ke menu dashboard atau cara kedua tpsm.smkn1gedangseri.sch.id tpsm.smkn1gedangseri.sch.smkn1gedangseri.sch.smkn1gedangseri.sch.smkn1gedangseri.sch.smkn1gedangseri.sch.smkn1gedangseri.sch.smkn2 setelah kita login sebagai admin kita tinggal memasukkan mata pelajarannya ini saya praktekan lagi cara login sebagai admin yang sekiranya paling mudah adalah ini nah ini tanpa embel-embel slash wp-admin login ini masuk ke tetap di tampilan apa namanya home ya dashboard kemudian mempress mata kuliah nah saya akan menambah mata pelajaran saya nomor kami sistem injeksi kelas plus untuk kategori mata kuliah bisa kita tambahkan berupa kelas ya kelas 11 kategorinya kategori Hindu untuk kategori kategori yang lain nanti saya hapus jadi disini hanya kategori kelas nah nanti bapak ibu tinggal mengklik saja bahwa mata pelajaran atau kd tersebut untuk kelas berapa nah ini kita isi dengan deskripsi singkat dari kd-nya nah ini kita isi dengan deskripsi singkat dari kd-nya bisa nanti ditambah atau disesuaikan masing-masing nah, kemudian kurikulum, nah ini nanti kita akan buat untuk apa namanya materi, kita masukkan nanti di dalam kurikulum ini, kita lewati dulu durasinya, kita buat 0 saja tidak ada atau dikosongin, boleh kemudian maksimum 1.000 untuk kelas 11 ya, ini tidak ada masalah mengisi berapapun yang penting tidak di bawah jumlah dari siswa di kelas 11 yang lain 0, 0, 0 perasaan indonesia dan ini bisa diisi tentang deskripsi dari mata pelajarannya nah, sekarang saya akan menambahkan kurikulum ini untuk mengisi materi-materi di dalam KD, sistem injeksi ini terima kasih terima kasih terima kasih pengetah 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 untuk materi pertama untuk materi pertama kemudian tambah lagi karakteristik sistem bahan bakar injeksi internet enter menambah lagi terima kasih enter komponen cara kerja terakhir terakhir sendiri evaluasi nah ini adalah kurikulum atau apa namanya mata pelajaran perseksi materi perseksi dari KD sistem bahan bakar injeksi nah dari sini kita bisa buat sub-subnya atau di sini langsung kita buat untuk pengertian sistem injeksi pengertian dan fungsi sistem bahan bakar injeksi nah ini nanti kita bisa memasukkan materi di sini kemudian di karakteristik ini karakteristik sistem bahan bakar injeksi ini ada satu materi kita buat sama saja copy paste enter kemudian untuk macam-macam sistem injeksi kita buat satu saja untuk komponen sistem injeksi ini karena materinya ada banyak ada sistem injeksi udara setelah maka ada di sekolah makasih tiga ya sistem injeksi udara kemudian sistem yang terakhir adalah sistem untuk 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 cara kerja penginjeksian terakhir sistem penginjeksian terakhir sistem penginjeksian kemudian cara kerja penginjeksian terakhir penginjeksian terakhir penginjeksian terakhir penginjeksian orang orang kemudian kemudian untuk perawatannya perawatannya sistem penginjeksian terakhir penginjeksian di dalam akadis sistem penginjeksian kemudian untuk mengisi materinya dimana ada disini pengertian dan fungsi ini ada tombol ini edit item kita klik nanti akan masuk di new tab nah ini langsung muncul pengertian dan fungsi sistem penbakan injeksi kita tinggal masukkan materinya di dalam sini pengertian nah ini kita copy kemudian kita paste kan disini kita bisa menambah gambar disini untuk membuat cantik akan lebih menarik copy image paste nah kita langsung bisa meng-copy paste dari gambar yang ada di google ini tapi pastikan kalau gambar yang akan kita copy paste itu tidak terpotong ini gambar yang terpotong saya cari gambar yang lain nah ini gambar yang tidak terpotong copy tabel sini paste ini kita buat rata 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 ya sudah durasi materi kita buat 0 menit dari batal yang semua dikosongkan saja langsung kita klik berbaru nah ini untuk materi pada pengertian dan fungsi sidib kita bisa cek materinya di sini view materi pengertian dan fungsi sidib ban bagar injeksi nah ini untuk materinya di sini kita kembali yang ini kita tutup dulu nah ini sudah ada materinya selanjutnya karakteristik sistem ban bakar injeksi kita edit masuk new tab nah kita masukkan materinya di sini copy post tab sama yang kita bisa menampil gambar-gambar yang berkaitan dengan ini lebih menerima satu saja kita sesuaikan dengan mati yang ada babali kalau sudah kita close tutup kemudian kita ini sudah karakteristik kita ke macam-macam sistem injeksi edit item new type kemudian kita tunggu nah kita masukkan di sini gambar-gambar gambar pun bisa langsung kita copy kan saja paste ini kita bertebal untuk menciatati agar kita tidak perlu repot mengupload gambar satu persatu kita gunakan kita gunakan kita gunakan sniping tool ini copy ctrl-c terus ini ctrl-v oh ini juga belum bisa oh baiklah baiklah jadi mau tidak mau kita harus menyimpan dulu dapat folder aja kita menjeksi satu selamat nah karena saya tidak bisa meng-copy kemudian mempasternya di sini melalui sleeping tool maka kita mengupload satu persatu atau bisa langsung melalui ini saya ulangi tambah media kemudian unggah berkas pilih berkas nah ini 1 2 3 4 nah kalau kita mau memasukkan satu dulu ya kita akan memasukkan satu dulu kita hapus centangnya nomor satu ini disipkan ke dalam pos nah ini sistem df2 betul ukurannya bisa kita atur ukuran penuh misalkan lebih besar nah kita bisa lagi ke bawah sistem sistem lfv ini lata tengah lata tengah kemudian gambarnya kita perbesar kemudian ada lagi untuk penomoran karena error ya kita bisa pakai tambah titik ini tambah media ini di bawah SPI kita tengah-tengah berbesar ini 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 berbesar kemudian kita berbesar nah sudah kemudian kita klik perbarui close tutup kemudian kembali lagi ke sini nah ini untuk macam-macam sistem df2 yang lain pun sama kita isi semuanya caranya tinggal kita pilih pada apa namanya seksi ini ya ini adalah bug nah ini subbug yang kita isikan di sini ya gambarnya buku klik edit item ini nah itu untuk materi macam-macam sistem injeksi sedangkan untuk komponennya sama ya caranya tinggal klik saja di bagian ini edit item pada yang ada gambar bukunya ya ini bukan ini bug ini subbug tinggal klik saja edit item dan masukkan materi bisa ditambahkan gambar video suara dan sebagainya dan selanjutnya saya akan mencontohkan cara membuat evaluasi ini pada bagian lainnya ada evaluasi kita buat soal sistem injeksi enter dan untuk membuat soal ini kita klik select item kemudian pada bagian quiz ya quiz kalau materi kalau kita mau masukkan materi dari yang sudah kita buat di luar apa namanya halaman kadi kita bisa dengan cara klik ini ini misalkan saya akan menambahkan materi tentang rencakram yang sudah dibuat Pak Sumino tinggal saya klik ini tapi kan ini materi di luar gede sistem injeksi saya akan menambahkan quiz pada evaluasi ini klik bagian quiz kemudian nah ini belum ada karena belum ada yang membuat quiz jadi saya tutup dulu kita tarik ke atas nah pada lampras ini ada quiz di sini materi dan quiz kita bisa tambahkan quiz di sini klik pada bagian quiz ini kita simpan terlebih dahulu simpan draft kemudian kita ke quiz nah ini belum ada yang membuat quiz jadi kita buat new quiz judulnya adalah soal pemakami sistem lahan jangkap injeksi kelas 11 di QSM nah untuk A ini kita bisa tambahkan deskripsi terlebih dahulu deskripsinya kemudian soalnya nah untuk settingannya kita bisa di pengaturan umum ini durasinya kita bisa setting misalkan 30 menit minus point minus point ini minus point itu adalah point ketika sesua menjawab soal yang salah jadi nilainya dikurangi saya tidak gunakan itu passing grade ini adalah KKM nya 75% redact ini berapa kali siswa akan mengerjakan ini kembali jadi berapa kali kesempatan siswa untuk mengerjakan soal itu kembali kali misal maksimal 3 kali kemudian so check answer ini kalau misalnya kita ingin menunjukkan soal yang benar kepada siswa tidak tidak ini 0 ini disable artinya saya tidak ingin menunjukkan jawabannya sebenarnya kepada siswa sudah kemudian kita buat soalnya soal nah disini saya sudah menyiapkan sebaratnya 40 soal soal pertama ini yang orang mereka multi-choice jawabannya ini ya jadi soalnya bisa multi-choice salah benar dan yang lain bagaimana kalau tulisannya merah disini otomatis jadi hitam kita klik add option untuk menambah pilihan jawaban soal yang benar jawaban yang benar emisi gas buang ini kita kabus soal pertama selesai kemudian soal yang kedua jadi yang ini kita biarkan saja dulu dengan kita buat apa namanya soal yang kedua nah ini kita bisa mengetik ini ya penjelasan soal jadi ketika siswa apa namanya cek jawaban kemudian ada opsi tunjukkan jawaban yang benar itu aktif artinya misal di settingan soal saya ini saya buat siswa nanti bisa melihat jawaban yang benar nanti siswa nanti siswa bisa klik penjelasan soalnya ini jadi soalnya ini jawabannya ini itu alasannya apa nanti bisa ditampilkan disini itu untuk soal-soal yang mungkin untuk pembelajaran tapi soal yang kedua soal yang kedua ini multi-choice soal yang ke-1 otomatis apa namanya terlihat atau terlihat selamat menikmati selamat menikmati nah saya contohkan 2 soal dulu ini saya edit nah kemudian kita klik terbitkan nah di quiz kita bisa cek kita kembali ke menu mata kuliah kita edit tadi di bagian evaluasi nah di bagian evaluasi ini klik select item quiz akan muncul nah soal memalami sistem untuk menggunakan injeksi saya klik nah sudah jadi kita coba terbitkan oh benar sebelum kita terbitkan kita buat gambar terlebih dahulu untuk mata pelajaran gambar yang dipakai gambar yang berukuran ini kita copy kita ke korel ukuran gambarnya 870 x 500 pixel kita bisa gunakan gambar-gambar lainnya kita unggah dulu perkasnya nah ini tetapkan gambar unggulan kita unggah dulu perkasnya tetapkan gambar unggulan ya sudah kemudian kita terbitkan kita cek hasilnya nah untuk melihat tampilan apa namanya bukan dari tampilan admin dari LMS ini kita klik kunjungi situs bisa klik atau klik kanan menutup di bawah nah sudah ada gratis ya ini bisa di setting berbayar nah untuk tampilan dari apa namanya komputer atau laptop masih seperti ini ini saya berbegin lagi untuk tampilan HP tidak ada masalah tidak ada masalah yang tampilan HP yang seperti ini nah ini mau kita pelajaran saya saya klik overviewnya seperti ini memahami sebaikan injeksi saya suka di ini penjelasannya kumisnya ada 1 jumlah pelajarannya ada jumlah materinya ada 12 sekian level sekian level ini tadi belum terlalu edit harusnya kelas base ya bahasa Indonesia asas sebenarnya ada yes sudah materinya ada di mana ada di sini kurikulum nah ini materinya dari pengertian sistem baik-baikkan injeksi ini materinya karakteristik sistem baik-baikkan injeksi materinya ini dan seterusnya sampai ke bawah ada evaluasi evaluasi itu dua soal yang tadi baru saya masukkan daripada ada dua instruktur admin nanti bisa di edit gambarnya review belum ada yang mereview nah nanti siswa ketika memulai pelajaran masuknya di kurikulum kemudian dari sini dulu pengertian dan fungsi sistem baik-baikkan injeksi klik nah seperti ini tampilannya atau kalau tampilannya HP nanti cekinya seperti ini HP atau tablet tablet mungkin segini pengertian dan fungsi sistem baik-baikkan injeksi bla 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 kemudian next atau berikutnya yaitu karakteristik sistem baik-baikkan injeksi klik karakteristik dan seterusnya sampai ada bagian seterusnya dan bisa tapi ini kurikulum nah ini disini ini hirafi atau urutan dari materi-materinya dari pengertian fungsi simpan penyeksi, karakteristik nah kalau misal siswa sudah selesai tapi sudah sampai di perawatan kemudian klik next akan masuk pada bagian soal nah pada bagian soal ini ada penjelasannya dulu, silahkan kerjakan soal pikir ini, sekitar maksimal 100, nilai kakak 75, benar-benar waktunya 30 menit kemudian kita klik kerjakan kenapa tidak ada, karena disini saya login sebagai admin jadi saya tidak bisa menerjakan coba saya akan login sebagai siswa menggunakan browser yang lain selamat menikmati terima kasih telah menonton terima kasih telah menarik selamat menikmati login siswa1 siswa1 login atau pelajarannya ini kurang dulu materi ini nah ini tampilan dari siswa pemilik discord studio ini materinya dengan tampilan login sebagai siswa kemudian ke soal nah ini ada tombol start beda ya kalau di admin tidak ada tombol start karena ini sebagai admin harus sebagai guru jadi harus login dulu sebagai siswa ini sebagai siswa di browser yang lain selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati waktunya 30 menit nah ini dihitung ya waktu mundur 33 waktunya habis selesai diantara kelabuan kervorator bisa jawab misalkan bisa jawab betul next prinsip kerja nah kita jawab salah complete hasilnya jawaban benar satu jawaban salah satu soalnya dua waktunya 41 t your quest gagal nah ini ada saya retag atau mengerjakan ulang tiga kali ya kesempatannya saya ambil retag nah misal saya ambil retag tadi atau mengerjakan ulang lagi kok ternyata masih belum ppm kita lihat retag ya nah masih salah lagi ini tinggal tersisa dua lagi kesempatannya terus sampai tersisa satu lagi nah kemudian tinggal bagaimana urusannya dengan guru masing-masing apakah disuruh belajar kembali dari materi awal sampai terakhir atau diberi kesempatan lagi dengan menambah retag ini atau kesempatan untuk mengerjakan ulang nah kalau misalkan berhasil maka next ini tadi jawabannya D proses penerbangan elektronik elektronik ini komplet iya hasilnya adalah hasil selesai ini contoh dari soalnya saya kembali ke admin kurang lebih seperti ini tinggal apa namanya kita lengkapi lagi untuk kurikulumnya ini tersekan untuk ini nah tadi sudah dicoba login satu orang disini terdeteksi ada satu siswa yang sudah masuk belajar disini segi levelnya ada di setting ini di bawah segi level ini kelas 11 selanjutnya tinggal saya menambah materi-materinya ini karena durasi videonya sudah sangat panjang tidak saya rekam namun secara top intinya seperti itu ada 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 bab kemudian sub babnya ini langsung isikan dengan materi kalau mau menambah boleh saja disini kelebihan sistem injeksi enter akan muncul disini kalau misalnya salah menghapus tinggal dihapus kalau mau menambah materi dengan klik edit item nanti akan masuk ke new tab dan tinggal diisikan materinya kalau sudah selesai diklik perbarui atau klik simpan kemudian di close sampai di bagian bawah sendiri ada evaluasi setelah enter kita jangan klik bagian ini bisa ini ya soal enter jangan klik pada bagian edit item tapi klik select item ini kalau di edit item nanti akan dimuncul nya di new tab dan ini bagian ini bukan materi ini adalah untuk soal jadi jangan klik di edit item tapi klik di select item ini bagian quiz kalau belum buat quiz buat quiz terlebih dahulu nah di quiz tidak ada karena quiz saya sudah saya pakai tidak bisa digunakan di berikutnya ini saya hapus menambah quiz ada di bagian senior quiz ya kurang lebih seperti itu untuk lain-lain jika ada kendala bisa kita komunikasikan secara langsung ya terima kasih semoga berhasil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih